Pemirsa angka pernikahan dini dimerangin meningkat sejak Januari 2021 lalu, di mana jumlah anak yang mengajukan dispensasi tercatat hingga Desember sebanyak 52 permohonan dispensasi nikah yang diajukan. Pengadilan Agama Bangko mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 sudah terjadi 52 pengajuan dispensasi menikah atau izin nikah pasangan muda di bawah umur 19 tahun hingga akhir Desember 2021. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 42 permohonan. Menurut Romy Herusman, panitera muda pengadilan Agama Bangko, mayoritas pemohon tidak mengetahui adanya undang-undang perkawinan yang baru, yakni tentang perkawinan yang diizinkan ketika perempuan maupun laki-laki harus berumur 19 tahun. Namun karena pernikahan dini termasuk masih adat budaya yang masih diterapkan di Merangin, terutama di daerah terpencil, membuat angka pernikahan dini masih tinggi di Kabupaten Merangin. Untuk perkara dispensasi kawin di pengadilan Agama Bangko sudah menerima sebanyak 52 perkara dan sudah diputus sebanyak 48 perkara. Rata-rata itu dalam bentang usia 17 sampai 18 tahun dominasi ini. Penyebabnya karena masih di budaya kita, pernikahan pada usia muda itu masih menjadi budaya di kebanyakan krisis. Sementara faktor lainnya yakni hamil di luar nikah, meskipun begitu persentasinya di angka 10%. Mengenai proses persetujuan dispensasi nikah melalui beberapa syarat yakni membawa bukti mendukung serta akta kelahiran KK atau KTP.